Oke teman-teman, jumpa lagi sama saya Oke, gak terasa Udah berapa bulan di kapal Rambut gue jadi panjang Oke, hari ini Gue mau bagiin tentang Radar VBL dan VRM Apa itu? VBL adalah Electronic Bearing Line and VRM Variable Range Market Fungsinya VBL untuk membaring Kapal tersebut dari kapal kita Berapa baringannya Dan VRM adalah Berapa jarak kapal kita Dan ke kapal lain Jadi kita bisa mengataui Range Oke, bagi teman-teman yang mau tau Langsung aja Ini adalah radar ARPA Yang berdasarkan pengertian Radar adalah Sistem dimana Menggunakan frekuensi Dalam menangkap suatu objek Yang tidak kita ketahui Sedangkan ARPA Sedangkan ARPA sendiri ARPA adalah Suatu sistem operasi Dari hasil tangkapan radar Disini ARPA Sebagai pengolah data Dari radar Sistem ini Memberikan kita Infokasi Menghindari bahaya Dari objek sekeliling Dan juga kita bisa Menggunakan target kapal Di sekitar kita Untuk mengetahui Datanya Sekarang radar kita Berada pada Posisi standby Tapi pada Display anchor Kita ganti dulu Dengan klik kiri Standby Dan setelah itu Baru kita menuju Tombol standby Untuk mengaktifkan Nah ini Tombol standby Tombol standby Klik Oke Sekarang Oke Langsung saja Kita ganti dulu Range nya ya Kita perbesar Oke Kita kecilin lagi Kita kecilin Nah itu Yang bunder Bunder Itu Yang bulat Itu adalah VRM Iya Nanti saya akan Jelaskan Bagaimana Cara Untuk Memunculkan VRM Oke Oke Sekarang Saya mau Coba Fitur EBL Dulu ya Electronic Bearing Line Klik On Nah Muncul Jadi Disini Kita nanti Punya 2 EBL Ada EBL 1 EBL 2 Bisa Lihat Di pojok Kiri Bawah Nah Tinggal kita puter Aja Ada Knop Itu Yang di bawah Nanti kita bisa Putul Nah ini BL 1 158.5 Baringannya Kita klik On lagi Muncul IBL 2 Nah Yang di atas Tinggal kita puter Aja Nah Itu kita puter Aja Ya Tuh Lihat tangan Saya Oke Muncul IBL 2 0 7 8 Point Zero Degrees Kalau udah selesai Mau kita mati Tinggal Off Aja Klik Tombol Off Oke Sekarang kita coba VRM Klik On Karena udah On Lihat Kita puter Lagi Knobnya Muncul VRM Variable Range Jaraknya Kalau mau munculin Lagi Klik On Lagi Oke Muncul lagi Teman Teman 0.7 0.9 Kalau kita puter Terus jaraknya Dia akan Nambah 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 Puter ke kanan Jaraknya Nambah Puter ke kiri Jaraknya Berkurang Oke Itu seputar IBL Dan VRM Kalau masih ada pertanyaan Boleh Taruh di kolom Komentar Sekarang kita Mau coba Fitur ARPA Sendiri Kita bisa Ploting Kita bisa Lihat Data Di sekitar Kapal Kita Tinggal Klik Target Data Atau Double Klik Klik Kiri Itu akan Muncul AISB Express 92 Baringan Sekian Sekian Range 2.78 Caranya Klik Itu Dua Kali Atau Kita Juga Nanti Bisa Pakai Tombol Target Target Data Oke Oke Kita Kita Coba Lagi Pake Target Data Klik Klik Nah Munculkan Target Data Kalau Cancel Target Cancel Itu Untuk Menghilangkan Klik Ya Teman Teman Segitu Dulu Ya Biar Apa yang Berbagi Penmanfaat Buat Teman Teman Jangan Lupa Comment Subscribe Like Share Ke Teman Teman Biar Semua Kita Sama Sama Belajar Makin Kroem